Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang kembali di channel kami channel imam bahas utar petanakan oke teman-teman untuk hari ini kita lagi kirim kandang yaitu kandang yang kita kirim adalah kandang jenis kandang pembesaran untuk hari ini kita kirim 4 1, 2, 3, dan 4 kalau yang kemarin kita juga kirim 4 1, 2, 3, 4 juga jadi total dari pelanggan Banyuang ini yaitu sebanyak 8 kandang pembesaran nah sebelum dilanjut kita akan meridiu sedikit yaitu kandang pembesaran yang kita kirim jadi untuk masing-masing kandang pembesaran ini ya ini adalah panjangnya 120 kemudian untuk lebar kebelakang gini 50 dan tinggi ruangan gini 50 untuk kaki 20 cm kemudian bahan baku yang kita pakai seperti biasa kanan, kiri, belakang kita pakai triplex kemudian untuk alatnya kita pakai luji bambu atas juga pakai luji bambu depan juga pakai luji bambu ini yang masih kosong dan ini sudah diisi dengan ayam-ayamnya ini adalah jenis ayam kampung mas ya kampung ayam kampung ini jenis ayam kampung ini sekitar usia 1 bulan ini usia 1 bulan ini kalau usia 1 bulan ternyata diisi berapa ini nah ya coba ini 1, 2, 3 wah lumayan banyak ini ini sekitar kalau usia 1 bulan 15 ya 15 sampai 20 ekor jadi untuk kandang ukuran 120 cm x 50 cm dan tinggi ruangan 50 cm nah ini kapasitas untuk usia 1 bulan ini sekitar 15 sampai 20 ekor ya ini juga sama teman-teman ini juga usianya sama kalau diisi 15 ekor ternyata ya masih sangat longgar ya ini masih sangat longgar tapi jangan terlalu rapat karena ayam juga butuh gerak ya ayam juga butuh gerak nah ini adalah ayam kampung ya berikutnya teman-teman ini adalah kandang DOC kandang yang pertama kita kirim ya ini sekarang coba kita lihat di dalamnya diisi ayam yang usianya ini sekitar ya antara 3 minggu ya ini untuk kapasitas kalau DOC ukuran 120 x 50 cm ini kapasitas normal itu 50 ekor ya ini kalau dihitung ya ini lumayan banyak ini ya sekitar 30 ya ini masih sangat longgar ini adalah kandang DOC ya ini usia sekitar 3 minggu ya ya kemudian berikutnya kita akan melihat kandang yang nomor 2 disini juga diisi dari ayam kampung sekitar 15 ekor ya ini mengusah ngaja dari pelanggan dikasih lampu untuk malam hari agar ruangan ini tetap hangat ya agar pertumbuhan ayam ini lebih baik kemudian yang kandang nomor 3 ini juga diisi ayam kampung usianya juga sama ya usianya juga sama rata-rata usianya adalah 1 bulan ya rata-rata usia 1 bulan ini juga sekitar 15-20 ekor kemudian kandang berikutnya ini juga usianya juga sama ya usianya juga sama sekitar 1 bulan dan kapasitas ini rata-rata 15-20 ekor disini ternyata masih longgar ya ini kandangnya nomor 3 dan kandangnya nomor 4 ini juga sama ya ini memang masih produksi di usia 1 bulanan ya oke nah ini adalah jenis kandang pembesaran ya ada 1, 2, 3, 4 kemudian yang ini juga ada 4 jadi kandang pembesarannya sudah 8 kandang di usia 1 nah kemudian disini pelanggan juga masih membuat 3 ruangan 1, 2, 3 ini masih-masih ruangan akan diisi untuk berjantan dan juga berpindah sebagai produksi ya semoga usahanya masnya ini diberi kemudahan ya pelantaran usaha temaknya diberi sukses barokah amin ya insya Allah cukup jelas teman-teman ya ini adalah kandang dari salah satu pelanggan ya dengan ruangan yang sekitar berapa ya mas ruangannya 4 ya mungkin sekitar 5 x 10 5 x 7 mungkin ya 5 x 7 atau 8 meter nah ini bisa digunakan untuk perkenakan ayam nah ini untuk kandang ini ini dijajar ya ini masih dijajar jadi ini bisa ditumpuk ya ini bisa ditumpuk kandang ini bisa ditumpuk jadi kalau kandang ditumpuk ini nanti bisa apa tempatnya bisa lebih dimaksimalkan ya tidak memakan tempat ini kalau kandangnya ditumpuk ya ini rencana juga akan ditumpuk teman-teman ya sehingga lahan di sini juga bisa digunakan untuk kandang yang baru jadi cukup sekian teman-teman dari review salah satu pelanggan untuk kandang untuk petenakan ayam semoga ini bisa mengiklaat semoga ini bisa menginpirasi kepada kita semua terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam inspirasi tenak dari Banyang